Konferensi Islam Tingkat ASEAN Kedua Tahun 1444 Hijriah Tentang kegiatan ini Mohon tangkapannya Pak terkait tentang kegiatan Konferensi Islam ASEAN yang kedua di Bali ini Pak Ya saya sebagai pribadi dan juga atas nama forum kerukunan umar peragama di Bali Juga forum kerukunan umar peragama se-Indonesia yang terdiri dari semua agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Kokuju dan Hindu Merasa sangat berbahagia dengan sangat senang dengan acara Konferensi Islam ASEAN ini Yang mulai hari ini dan besok ya dimana juga diadakan di Bali Terutama mengapa kami dan saya merasa berbahagia Karena Konferensi ini juga salah satunya adalah yang menjadi tema penting disini adalah Bagaimana seperti yang disampaikan tadi oleh ekselensi yang mulia Menteri Agama Kerajaan Arab Saudi Yang mulia Dr. Sheikh Abdul Latif Yang menyatakan bahwa kunjungan beliau ke Bali ini dalam ASEAN Kerajaan Konferensi Islam ASEAN ini adalah di dalam mengkampanyakan Yang mengungsung semangat toleransi beragama Semangat kerukunan dan moderasi beragama Dan itu sangat sejalan dengan apa yang selalu dilakukan oleh pemerintah kita, negara kita Dan semua tokoh-tokoh agama kita di Indonesia Dan karena kita tahu juga bahwa Arab Saudi dan Indonesia adalah boleh dikatakan pelopor dan terdepan Di dalam kampanye kerukunan, moderasi, toleransi antar umat beragama khususnya Karena kita tahu Indonesia yang besar ini Penduduknya yang juga besar Sangat bergantung dengan kerukunan Bahkan juga dunia Dunia ya sebenarnya sangat bergantung dengan kerukunan Begitu dunia ini Rukun Damai kemudian Lalu Semua negara-negara di dunia ini Pemerintahnya sudah tentu Bisa Membangun negaranya Dengan tenang Dan jauh lebih baik Dan artinya itu apa Dengan kerukunan Dengan moderasi beragama Dengan semangat kebersamaan kita Antar umat beragama, antar masyarakat Maka Kesejahteraan umat di seluruh dunia ini Akan bisa terwujud Dan inilah arti penting dari Konferensi Islam ASEAN ini Yang ada di Bali Dan itu juga Sebenarnya adalah Pesan penting Yang saya sampaikan Dari Kerajaan Arab Saudi Yang pertama Adalah Ketika Raja Kerajaan Arab Saudi Yang mulia Raja Salman Abdul Asis Berkunjung Ke Bali Dan bahkan Extend Memperpanjang Dari mulai 8 hari Kemudian menjadi Kalau tidak salah 14 hari Di Bali Sebenarnya Beliau Menyampaikan Pesan yang sangat penting Bagi dunia Pesan beliau Seperti ini Mungkin Saya terjemahkan Wahai Umat di seluruh dunia Aku Raja Salman Dari Kerajaan Arab Saudi Yang merupakan Kiblatnya Muslim di dunia Sentralnya Muslim di dunia Berkunjung Ke Bali Yang merupakan Kiblatnya Hindu di Indonesia Dan salah satu Kiblatnya Hindu Di dunia Dan saya Sangat bahagia Saya sangat senang Ada di Bali Sehingga saya Memperpanjang Dengan rombongan Tinggal saya Di Bali Ini adalah Pesan penting Dari Yang sangat mulia Raja Salman Abdul Asis Tentang bagaimana Moderasi beragama Kebersamaan Dalam Keberagaman Tentang kerukunan Antar kita Semua umat Beragama Tidak Memandang Apapun agamanya Apapun Suku bangsanya Apapun Adat istiadatnya Kita Mesti rukun Kita tetap Bersaudara Kita tetap Di dalam Kebersamaan Di dalam Keberagaman Itulah Pesan penting Dari Raja Salman Dan sekarang Dibawa lagi Oleh Menteri Kerajaan Arab Saudi Menteri Urusan Agama Sik Dokter Abdul Latif Itulah kira-kira Pesan-pesan penting Dan Apa namanya Sambutan kami Kebahagiaan kami Ya Seluruh Tokoh-tokoh agama Di Indonesia Terutama Yang tergabung Dalam forum Kerukunan Umat beragama Si Indonesia Menyampaikan Terima kasih Dan rasa Hormat Kepada Yang sangat Mulia Raja Salman Abdul Asis Yang mulia Bapak Menteri Eksilensi Menteri Urusan Agama Kerajaan Arab Saudi Atas Pesan-pesan Yang Memang Sejalan Dengan Apa Yang Kita Kampanyekan Kita Pumbikan Juga Di Indonesia Ini Yang Berdasarkan Pancasila Nilai-nilai Bineka Tunggal Ika Makasih Pak Atas Tanggapannya Baik pemirsa Dan pendengar Yang dirahmat Allah SWT Demikian Tanggapan Dari Ketua Asosiasi FKUB Indonesia Dan FKUB Bali Dan Dalam Pertemuan Sheikh Abdul Latif Bin Abdul Asis Salushikh Menteri Urusan Islam Da'wah Dan penyuluhan Rapsodi Bersama Dengan FKUB Provinsi Bali Dan Toko-toko Agama Yang ada Di Bali Alhamdulillah Baru saja Telah Diselenggerakan Dan Mendapatkan Sambutan Yang Sangat Baik Demikian Laporan Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Insya Allah Dilaksanakan Pada hari Kamis Hingga Jumat 28 Hingga 29 Jumat Awal 1444 Hijriah Bertepatan Dengan 22 Hingga 23 Desember 2022 22 Mas Desember